Vivo merilisi ponsel Y-series terbarunya yakni Vivo Y70 55G di Indonesia, ponsel ini diposisikan sebagai smartphone 5G dengan harga terjangkau, Vivo Y70 55G dibanderol dengan harga 4 juta rupiah, ponsel ini sudah tersedia dan dapat dibeli di marketplace rekanan Vivo mulai tanggal 1 Februari lalu. Untuk spesifikasi, Vivo Y70 55G dibekali dengan layar LCD seluas 6,58 inci yang beresolusi Full HD Plus dan rasio aspek 20 banding 9, terdapat notch yang menjadi wadah kamera depan beresolusi 16MP, f2.0. Bodi Vivo Y70 55G dibalut dengan material crystalline matte yang diklaim tahan debu, bebas sidik jari dan tahan goresan. Kemudian di sektor kamera belakang, ponsel ini dibekali dengan 3 kamera dalam modul berbentuk persegi, yang masing-masing terdiri dari kamera utama 50MP, f1.8, depth sensor 2MP, f2.4, dan macro 2MP, f2.4. Vivo Y75 5G ini dibekali chipset Mediatek Dimensity 700 5G dengan CPU octa-core berkecepatan 2,2 GHz, chipset ini dibuat dengan fabrikasi 7nm. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB dengan fitur Extended RAM yang bisa mengalokasikan ruang kosong di penyimpanan internal, jadi RAM sebesar 4GB. Dengan fitur ini, total RAM yang diperoleh pengguna bisa mencapai 12GB. Vivo Y75 5G ini memiliki penyimpanan internal berkapasitas 128GB yang bisa diperluas hingga 1TB menggunakan slot microst. Vivo Y75 5G ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W. Software Vivo Y75 5G ini dibekali dengan sistem operasi Android 12 dengan balutan antarmuka UI milik Vivo. Vivo Y75 5G ini juga dibekali dengan berbagai fitur lain, seperti USB TPC, NFC, Wi-Fi 1,4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.1, GPS, sensor fingerprint di tombol power, dan lain sebagainya. Vivo Y75 5G tersedia dalam 2 varian warna, yaitu Starlight Black dan Glowing Galaxy.